Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama saya Ana Amalia dan hari ini waktunya bersih-bersih sebenarnya udah di tadi saya udah pokoknya udah nyapu juga dan ini bapak mau nebang dulu bayam, kita lihat yuk itu bapak disana mau saya minta tebang bayam, karena ini gak ada yang makan juga, malahan tidak indah semua gak pak semua soalnya gak ada yang mau ada yang mau bayam boleh iuh, penut banget, lumayan buat kebalong pasti ikan mah pada mau dan hari ini seger, gak terlalu panas terus kita juga mau pasang umbul-umbul nah ini mohon maaf chatnya eh, pagernya belum di chat, karena mau kita kita robah nanti kalau udah ada rezeki ini tadi saya dari agak abis subuh udah nyapu itu kesana, karena kita mau ada ulang tahun desa, jadinya harus bersih-bersih terus ini si Eneng sama Dei Panma lagi nginap disana karena ada acara 4 bulanan saudaranya katanya nah ini mah udah lumayan bersih, karena udah saya saya kore dan saya sapu juga tadi tuh, kesana udah bersih, walaupun gak terlalu bersih sih tinggal ini nih, volume tapi gak apa-apalah itu mah udah capek besok kita lanjut lagi dan sampahnya ini kita buang nah terus ini mah banyak sih lumayan nanti kita ikat dan bawa ke kolam atau kebalong oke saya mau melanjutin dulu more disini sama nyapu nah ini saya kore dulu tapi kalau bersih-bersih di sela-sela batu kayak gini agak susu oke oke alhamdulillah ini udah selesai dan udah mulai panas banget terus ini bapak lagi pasang banner di atas banget gak ya ke kecilan nah dan bapak di atas lagi pasang banner tapi kayaknya kependekan ya pak kayaknya tuh kurang panjang tapi gak apa-apa lah nanti kita bikin lagi kayaknya kependekan deh tapi gak apa-apa cukup jelas kok kebaca bismillahirrahmanirrahim kita lanjut nyapu disini ini udah panas banget ini di bawah udah selesai tapi di atas belum jadi kita nyampu dulu di atas tuh kita nyapu dulu disini ini udah panas banget dan ini dia pakan ikan yang mau bapak bawa ke balong sembari nganterin masih untuk yang kerja karena masih ada yang ngebajak sawah ini ada daun talas daun singkung daun bayam di bawahnya juga ada apa ya dadok ini mi mi minta apa mi ini namanya Kim lo Kim lo itu ada apa aja mi ada baso baso ada jamur ada worte terus apa ini bihun terus kol kol daun bawang bawang goreng iya daun bawang juga bawang goreng juga cuman seledinya gak ada aduh nikmatilah itu ya tanya mantap ada yang mau boleh Mami ya iyalah tapi beli ya ini Mimmy udah masak lagi ngangetin rebung ngangetin rebung karena kita ada rebung ini dia rebungnya ini masakan enengnya Mimmy iya nih tadi malem ini ini Mimmy lagi mau nyambal ini udah banyak banget cabai cuman terasinya sedikit di sini nih pada doyan sambal pedos ya Allah ini paling ke dua hari enggak nyampe ini ada sehari habisnya Wih iya ya sambal Mimmy teapal modern salis manis pokoknya maenak lada tuh lihat ini apa aja Mie ini ada cabai terus bawang terus nanti tomat sama tomat terasi gula aja mantap cengek lada enggak tomat aja tunang kita dah monggo lanjut ya Mie iya iya udah dah dulu enggak ya udah oke dan ini tadi saya bersih-bersih Mimmy udah masakan yang barusan kita lihat ini udah siap untuk nganterin yang kerja nasi nasinya pulen banget ya Mie iya pulen masih terus ini ada seperti biasa sambal terasi nanti ada coel dan ini tadi yang Mimmy masak seperti apa namanya Mie gado-gado eh bukan bukan tim lo tim lo bikin lo ya tuh campur-campur kalau tim lo tidak baso ada macem-macem dan ini ada kulit daging sapi kulit Oke makasih ya Mie selalu masak untuk disini dengan menu-menu yang mantap sambal nama jangan sampai ketinggalan selalu wadah tuh lihat banyak ini juga sambal tuh iya buat kuliah buat rumah Wow mantap tapi Mie nggak makan enggak cuma gitu aja Oke ini mau dianterin dulu sama bapak ke bawah kayak Dini Bapak mau langsung ke sawah untuk nganterin yang kerja makan sembari mau ngambil ikan juga dan ini kayaknya harus pem yang eh bukan mudah-mudahan nggak kena copyright karena di atas tempat cukur ada yang lagi ngehidupan musik nanti pintunya muat nggak tuh nggak tahu nih sempit kayak Bapak nanti kita pasang umbul-umbulnya maka kalau bapak udah dari sawah ya Sorean belitnya cantik Oke saya emang nggak ikut ya karena mau beres-beres berok Oke tinggal pakan ikannya yang dimasukin kuten mie Hai eh itu limbah dapur hati-hati ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai ketemu nanti hati-hati on the way ah mani kotor reta Oli Oke ya udah saya nyapu dulu dan nanti kita lihat ke atas Oke dan ini bapak udah pulang lagi dari balong saya udah selesai beres-beres di luar kita mau nyicil mau pindahan baju-baju karena ini udah tanggal berapa sekarang Hai tanggal 20 eh tanggal 2021 lupa jadi kita mau mulai pindahan dan inilah dia berantakan banget baju-baju saya sama suami mau dilipat dulu bajunya enggak terlalu banyak sih ini juga dan kita masih menggunakan lemari lemari yang ada aja dulu lemari plastik yang ini terus nanti lemari yang apa yang kayunya bismillah nabung kita beli ya doakan semoga segera kebeli mohon maaf ini kalau banyak yang komen rumahnya besar tapi isi perabotnya belum gimana gitu ya karena kita yang ada aja dulu selagi sambil menabung karena kalau misalkan langsung semua beli kita nggak bisa jadi yang ada aja syukur dulu yang ada dan itu bapak lagi beresin dulu batik-batik dari ibu masih ada ya Pak sebagiannya udah kita bagikan dan itu masih ada kita berapa hari lagi pindah Pak seminggu lagi ya semingguan lagi ya iya seminggu lagi aduh capek lumayan tadi pagi bersih-bersih sekarang bersih-bersih juga jadi ini kami mau mulai bersihkan dulu eh mau mulai bereskan dulu baju nah dan ini oleh-oleh sekarang lucu-lucu Scarlett Scarlett juga ini belum belum di setrikaan semua tapi nggak apa-apa nanti aja kalau sampai biasanya kalau lagi beres-beres kayak gini seneng kalau nemu uang ini nggak ada nemu-nemu ini saya bereskan punya saya suami bereskan punya suami dulu enggak 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 dan ini yang putih tadi saya sendiri enggak baru tuh udah nyerelek enggak nyerelek orang butuh ini baju dari ibu cirebon mati makasih udah saya jahit dan dibikin baju kolor-kolor doang calon panjang-calon panjang doang sarung-sarung doang awas-awas doang ya doang ya dan ini masih ada mukena dari mama Fiona ya waktu itu makasih ya kak ini selalu saya pakai loh makasih pokoknya aku punya punya sarung 3 6 7 8 9 iya tuh kepalanya masukin satu Pak nah jadinya tuh nggak nah jadi biar selalu smile tiga ada lagi Pak mana tuh di dalam yang bantal bapak dari anazar itu itu bantal bantal yang besar kan itu memang dipakai nah kalau kita doi kalau bantal harus di belakang ini rupanya rapi-rapi nah Pak kasihan Pak dijungkel eh teman teki tuh Pak bobo nah dipayun nah dianggap dianggap rapi dianggap rapi lah ya nanti kita rapikan lagi rinsin dulu baju belum selesai oke dan ini saya sendiri coba bapak mau ke masjid dulu dan baju bapak mau udah udah selesai kita baju saya doang oke ini di kasur udah selesai nggak ada lagi dan ini kasurnya kita sementara aja belum dipindahin bangunya mau saya pasang dulu eh apa spray dan ini di bawahnya sih masih agak berantakan belum apa-apa capek ayo kita mulai kopornya gitu sampai sekarang belum setidak hat jadi yang capek aduh aduh oke deh alhamdulillah udah agak beres nanti jadinya kalo misalkan pindah tinggal pindahan nggak terlalu capek banget abis ini saya mau mandi nanti langsung mau makan kumpeng yang tadi kiriman eneng biar makannya rimat nggak di video ya terima kasih untuk hari ini mohon maaf kalo ada kekurangan kesalahan mohon maaf kalo banyak yang kurang berkenan di hati teman-teman dan terima kasih udah selalu support selalu mendoakan selalu berikan komentar yang positif dan membangun bagi saya dan keluarga oke terima kasih have a nice day see you tomorrow bye 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 bye